Bahkan ada salah satu pendukung 01 yang gak terima karena gue bahas Anis dan dia komen gini di IG gue Inilah contoh orang yang dirindukan tebasan pedang Umar bin Khotog Gue stand up loh disini bang Masa disame nama kafir kurais? Ya Allah Ya Allah bang Makanya gue sekarang dateng kesini bawa pilihan dua tuh, dua materi gitu Dan dua-duanya gak ada yang pinggir jurang Karena di dalam ya tuh tuh Bila lo bilangnya cuma satu Mau efeknya ke godang apa sampai ke channel ini aja gitu Ya buat yang belum kenal perkenalkan teman-teman Gue Tarik Al-Ghadri, temanya pemilu ya Hari Tandu nyalik satu keluarga Satu keluarga gak gak pilih Ya Allah Ya kan tempat cerita ternyaman untuk anak perempuannya ya Gue jadi bayangin tubuh Valencia cerita sama bapaknya Lagi makan malam gitu Pak aku gagal nyalik Respon dari Pak Haritanu, jangan kan ngasih solusi Yang keluar dari mulut dia cuma dua kata Diem lu Agak kesel juga tapi ya itu keluarga Haritanu gitu Paling kesel-kesel dikit lah, stress-stress dikit Duitnya masih banyak bang Dia bisa nyalon lagi, bisa nyalon lagi Ibarat pepatah nih, berrakit-rakit ke hulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Dia yang punya MNC kawan Ya Allah Gue tuh lebih kasian sama orang-orang kayak Dede Sunandar Udah ngeluarin modal banyak Dapet suara cuma sedikit ya Allah Lu tau gak Dede Sunandar cuma dapet sepuluh suara Itu pun gue yakin salah satunya dia Sisanya orang bingung mau milih siapa Ya Allah Maksud gue ya Allah Dia tuh demi ngejabat jadi DPR Apa DPR itu gue lupa gitu Sampai rela ngejual mobil Dan akhirnya kalah Tapi ya gak apa-apa wajar namanya politik Yang kan yang jual mobil Yang jual agama kemarin aja kalah Tinggal pilpres lagi Tapi ya gitulah namanya politik tuh Kadang bikin orang melakukan sesuatu tanpa mikir dulu gitu Berani ambil resiko Jangankan tindakan Omongan aja banyak banget yang ngasal bang Contohnya nih waktu itu sempet viral Pendukung 01 Nyuruh kita untuk wajib pilih Anis Gak masalah itu adalah hak dia Yang jadi masalah alesannya Dia bilang kita wajib pilih Anis Karena Anis Baswedan itu Imam Mahdi Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu Gue saranin bening tobat dah Habis itu mikir Sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo Berapa wakala gimana lawan Dajjal bang Dan menurut gue nih pendukung-pendukung kayak gini Yang justru malah ngerendahin elektabilitas siapaan nih Akhirnya kalah sendiri gitu Di luar karena wakilnya Caimin ya Kalau sering blunder wajar Kalau itu udah umum lah Emang Caimin kan hidup aja bangun pagi mandi blunder Jadi wajar gitu